Intro Dalam sepak bola, seringkali dijumpai kebiasaan unik yang sulit dipahami maksud dan tujuan dari sang pemain. Mulai dari penggunaan kaos kaki yang berlubang, hingga sepatu yang sengaja diberi lubang pada bagian tertentu. Namun ternyata, semua kebiasaan unik itu bukan tanpa alasan, melainkan ada maksud tersendiri. Salah satu pemain yang pernah tersorot sengaja melubangi sepatunya adalah Matt Hamels. Mantan pemain Bayern München itu, kedapatan pernah memakai sepatu dengan lubang cukup besar pada saat melawan mantan klubnya Borussia Dortmund. Tak hanya itu, Hamels juga terlihat memakai sepasang sepatu dengan lubang di bagian ujung ibu jarinya. Hal itu pun menjadikan pria asal Jerman tersebut sempat menjadi perbincangan sepanjang pertandingan. Setelah pertandingan usai, Hamels mengungkapkan alasan bahwa ia dengan sengaja telah melubangi sepatunya sebelum pertandingan. Ia melakukan hal itu untuk memberikan udara yang cukup ke dalam sepatunya. Selain itu, alasan Hamels melubangi ujung sepatunya sebagai salah satu solusi agar ia tidak mengalami cedera di bagian kaki. Sebelumnya, Hamels memang sering bolak-balik mengalami cedera di pergelangan kakinya. Meski terlihat aneh, namun ia mengaku tidak terganggu dengan pemakaian sepatu berlubangnya itu. Hamels hanya merasa sakit pada bagian jari kaki yang bersentuhan langsung dengan bola. Lubang di sepatu tidak berdampak banyak pada permainan saya selama di lapangan. Namun setelahnya, saya merasakan sedikit sakit di bagian jari-jari kaki karena beberapa jari kaki saya terluka. Selain itu, kenyamanan yang dirasakan oleh Matt Hamels saat menggunakan sepatu berlubang, membuatnya memprediksi bahwa di masa depan akan ada banyak model sepatu berlubang seperti yang ia kenakan saat itu. Saya merasakan bahwa cara kerjanya juga cukup baik. Mungkin itu akan menjadi model baru yang sedang dikembangkan. Pemain lain yang juga pernah melubangi sepatunya adalah mantan gelandang Liverpool, Filipe Coutinho. Saat masih berseragam deret, pemain asal Brazil itu kedapatan pernah memakai sepatu berlubang pada bagian tumit belakangnya. Berbeda dengan Hamels, tindakan Coutinho itu memiliki alasan medis karena Coutinho pernah mengalami pembesaran tulang di bagian tumit. Akibatnya, pemain yang kini membela Barcelona itu akan merasa nyeri ketika tumitnya bersentuhan langsung dengan sepatu, dan itulah yang membuat Coutinho kemudian melubangi bagian belakang sepatunya. Pembesaran tulang tumit sendiri bisa timbul dari masalah postur tubuh atau karena tekanan berlebihan dari sang pemain. Dikutip dari Healthline.com, Dr. William Morrison mengungkapkan bahwa pembesaran tulang tumit merupakan suatu kelaingan pada tulang kaki serta jaringan lunak yang dipicu oleh pembesaran di mana tendon Achilles berada. Jaringan lunak di dekat bagian belakang tumit dapat teriritasi saat benjolan tulang yang besar bergesekan dengan bagian dalam tumit sepatu yang keras dan kaku. Hal inilah yang seringkali menyebabkan terjadinya peradangan. Selain Hamels dan Coutinho, kasus sepatu berlubang juga pernah dilakukan oleh mantan pemain timnas Italia Daniel Derozzi. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut terlihat memiliki lubang pada bagian belakang sepatu yang ia kenakan saat masih membela klub Boca Juniors. Memberi sirkulasi udara dan juga mengurangi tekanan yang besar pada bagian tumitnya adalah alasan Derozzi melubangi bagian sepatunya. Terima kasih telah menonton!